Pemirsa pemilu presiden putaran kedua semakin dekat. Seperti halnya kampanye putaran pertama sebelumnya, masalah ekonomi menjadi salah satu isu pokok yang diangkat kedua capres. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi bangsa kita sebenarnya? Dan program ekonomi seperti apa yang ditawarkan para capres tersebut? Dalam analisis malam ini kami ajak Anda untuk sama-sama mengetahuinya. Sumber dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2001 hanya sekitar 3,44%. Laju pertumbuhan tersebut sangat rendah bila dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 4,92%. Namun di tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan menjadi 3,66% dan meningkat kembali di tahun 2003 menjadi sekitar 4,1%. Hingga triwulan pertama tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,54%. Lalu bagaimana program ekonomi kedua kandidat di bidang perpajakan? Program ekonomi SBY di bidang perpajakan antara lain meningkatkan rasio pajak dari 13% menjadi 19% pada tahun 2009. Hal itu akan diraih dengan meningkatkan wajib pajak dan reformasi dirjen pajak untuk mengurangi tingkat korupsi. Sementara Capres Megawati akan mengamandemen undang-undang perpajakan yang saat ini masih menjadi rancangan. Program ekonomi di bidang investasi juga menjadi perhatian serius kedua Capres. SBY mencanangkan program yang meliputi penggunaan kebijakan fiskal untuk menarik investor diantaranya dengan revitalisasi ekonomi dalam negeri, menciptakan kondisi bisnis yang baik, menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Ia juga berjanji membuat prosedur birokrasi yang efisien dan lebih memfokuskan pada pengembangan ekonomi dalam negeri. Sementara Capres Megawati bertekad memperbaiki landasan ekonomi agar mampu bersaing. Sekarang bagaimana strategi para Capres di bidang infrastruktur? Strategi ekonomi dari SBY antara lain menciptakan proyek-proyek padat karya yang terfokus pada transportasi daerah pedesaan. Termasuk di dalamnya dengan membangun pembangkit listrik, jalan raya, sistem irigasi, dan jembatan. Di samping itu juga pengalokasian dana bagi investasi di bidang infrastruktur. Sementara Megawati akan merevisi peraturan tentang keseimbangan fiskal antara perusahaan pusat dan daerah. Ia juga memfokuskan pada pembangunan jalan raya dan jembatan, serta peningkatan alokasi anggaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Pemirsa semua strategi ekonomi dari para Capres tersebut di atas kertas memang menjanjikan. Namun demikian apakah dalam pelaksanaannya nanti mereka mampu mewujudkannya? Terlebih lagi apakah semua strategi ekonomi tersebut mampu mendorong laju perekonomian bangsa ini? Mari kita tunggu dan awasi realisasi program-program mereka. Demikianlah analisis kali ini, ikuti terus analisis selanjutnya hanya di Metro TV, The Election Channel.